jadi langkah pertama ukur dulu berapa lebar tangelang yang mau kita buat kemudian kita lubangi dinding bata itu selebar kayu yang mau kita buat untuk emal selanjutnya masukkan kayu ke dalam lubang yang telah kita buat tadi disini pak D menggunakan kayu ukuran 5 x 10 x 400 kemudian kayu itu pak D dorong ke belakang karena kayu ini digunakan untuk emal bagian dapur selanjutnya masukkan lagi kayu dengan ukuran yang sama kemudian sambungkan dengan kayu yang sudah ada dengan cara dipaku ini dilakukan terus sampai seluruh ruangan ini tersambung sebagai informasi ini panjang talang adalah 15 meter dengan melewati 5 ruangan selanjutnya pasang penyangga tengah dengan menggunakan balok 5 x 10 ini tujuannya untuk memperkuat daripada tulangan kayu tadi bila seluruh tulangan atau dudukan tadi selesai maka langkah selanjutnya adalah kita buka papan emal pengecoran yang kemarin karena papan itu akan kita gunakan untuk sebagai melantai pengecoran nantinya ini adalah salah satu teknik bagaimana cara kita membuka papan cor balok yang kemarin kita lakukan selanjutnya pasang dudukan kayu untuk sebagai bantalan pemasangan papan cor nantinya nah disini Pak D menggunakan kayu dengan ukuran 4 x 6 perlu diperhatikan dalam pemasangan dudukan kaso ini jarak antar kaso ini jangan terlalu jauh maksimal 80 cm karena apa dikhawatirkan kalau terlalu jauh nantinya papan di atasnya itu bila kena cor bisa melengkung nah sedangkan ini adalah pemasangan papan cor jadi papan tadi numpang di atas bantalan kemudian dipaku dengan paku 2 in disini Pak D menggunakan paku 2 in nah setiap bantalan tadi dipaku kanan kiri kanan kiri begitu tujuannya apa bila nanti terjemur matahari sebelum kena cor papan itu tidak membaling atau melenti dan sampai jumpa di atas bantalan papan cor nanti terjemur matahari nah sedangkan ini adalah pemasangan papan cor bila kita lihat dari atas ini agak lumayan tinggi juga agak ngeri ini sudah seluruh papan cor terpasang langkah selanjutnya adalah memasang GRC jadi kita kasih GRC di atas papan cor tadi nah disini Pak D disini Pak D memotong GRC selebar 35 cm nah nantinya GRC ini langsung menjadi pelapon nah ini kita lihat dari bawah ini jadi seluruh rangkaian tadi sudah terpasang nah tinggal kita menunggu perakitan besi nah untuk selanjutnya silahkan tunggu video dari Pak D tentang tata cara merangkai besi untuk talang cor selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati